yang sangat membahayakan di Indonesia adalah Habib Lutfi. Ini apa-apaan? Gini nih, mungkin apa yang disampaikan oleh Mama Gufron yang katanya membahayakan Habib Lutfi dan juga yang disampaikan oleh Moharror katanya yang sangat membahayakan Indonesia adalah Habib Lutfi mungkin menurut dia, ya menurut dia. Dan untuk menurut TNI Polri, Presiden. Ini lah kesempatan untuk memajukan di Indonesia Mas. Buat itu harapan saya khususnya dan harapan kami. Harapan beliau khususnya dan harapan kami pada umumnya kami itu mencakup daripada orang yang mendukung pemerintahan dalam memajukan Indonesia Mas. Oh, ada Kiai baru, Kiai Moharror yang katanya arba'in cara membaca kitab dengan cepat dan lain sebagainya. Yang akhir-akhir ini viral, ya. Bahkan kemarin viralnya juga ketemu Mama Gufron. Ya, ah. Akan mengadakan dialog tentang nasab Ba'alawi dan menyampaikan oknum yang sangat membahayakan di Nusantara. Silahkan datang di pondokku. Masya Allah pondoknya beliau, ya. Kiai Moharror. Dan hasilnya pri pun ya, ini setelah hasil mungkin diskusi dan lain sebagainya, ya. Yang sangat membahayakan di Indonesia adalah Habib Lutfi. Ini apa-apaan, ya. Ya, gini nih. Mungkin apa yang disampaikan oleh Mama Gufron yang katanya membahayakan Habib Lutfi dan juga yang disampaikan oleh Moharror katanya yang sangat membahayakan Indonesia adalah Habib Lutfi. Mungkin menurut dia, ya. Menurut dia. Dan untuk menurut TNI Polri Presiden yang sudah sangat lekat dengan beliau Maulana al-Habib Lutfi bin Yahya justru beliau seorang ulama, seorang negarawan yang memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dan aset bagi Nusantara. Terus bagaimana terkait Kiai Moharror? Bagaimana terkait Mama Gufron? Yang katanya ada diskusi dan yang membahayakan adalah Habib Lutfi. Ya, bagi Habib Lutfi orang-orang macam ini gak penting untuk ditanggapin. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa beliau Maulana al-Habib Lutfi tidak akan menanggapin orang-orang macam mereka. Dan gak penting. Gak penting gitu loh. Ini memang, yang memang Masya Allah ya. Dapat hadiah karya tulis Mama Gufron. Oh, dapat hadiah ternyata. Besok beliau akan mengkaji kitab Al-Bashid di Ponpes Al-Mubarok. Al-Mubarok pada 13-15 Senin. Dan hasilnya seperti ini. Tuing, 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 tuing. Ya, lalu bagaimana terkait tentang Habib Lutfi yang tidak menanggapin hal ini malah justru Habib Lutfi sedang sibuk dalam mengurusi negara bersama Presiden Prabowo. Kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau. Maulana al-Habib Lutfi bin Yahya. Ya, kita simak. Kita dukung supaya berhasil dalam membuat hal ini. Itu yang menjaga. Mari kita dukung kalau kita cintaan Indonesia dan kita cintaan negara ini. Inilah kesempatan untuk memanjutkan Indonesia masuk. Buat itu harapan saya khususnya dan harapan kami dan harapan kami dan harapan kami. Harapan beliau khususnya dan harapan kami pada umumnya kami itu mencakup daripada orang yang mendukung pemerintahan dalam memajukan Indonesia emas. Maulana Al-Habib Lutfi dihujatnya macam apa aja dicacimakinya macam apa aja dihina dikatakan hal-hal yang jelek dan lain sebagainya. Beliau tetap dalam pendirian tetap dakwah tetap fokus dalam perjuangannya tetap fokus membahagiakan umat Nabi Muhammad dan tetap fokus dalam mendukung pemerintahan menuju Indonesia. Dan yang ingin menjadi yang ingin menjadikan daripada Indonesia berkarat ya golongan-golongan mama gunfron gitu Indonesia berkarat sama golongan-golongan mereka yang suka memecah belak sedangkan beliau Maulana Al-Habib Lutfi ingin menjadikan Indonesia emas emas itu mahal emas itu bakal dikagumi emas itu akan dihormati emas itu akan dicintai sedangkan yang berkarat macam-macam mereka sebenarnya saya itu udah mau berhenti untuk membahas hal-hal tersebut karena posisinya saya untuk hal ini sudah lah paling ujung-ujungnya yang mereka bahas Yahudi yang ujung-ujungnya yang mereka bahas adalah SDN yang ujung-ujungnya adalah Ba'alawi dan lain sebagainya itu ujung-ujungnya mereka karena gak ada tujuan mereka tujuannya cuma satu memecah belah membuat koonara membuat pertikaian dan lain sebagainya gak ada tujuan lain sedangkan Maulana Al-Habib Lutfi ingin mempersatukan nah mereka ingin memecah belah nah ya begitu ya jadi kalau saya ingin mengontenkan mereka ini kelompok-kelompok IMAT CS Mama Gufran dan lain sebagainya sebenarnya saya udah rada sungkan dan saya ingin sekali ganti-ganti konten lah saya udah satu tahun lebih membahas macam mereka jadi udah lelah udah capek tapi gak apa-apa buat rame-rame ya Insya Allah saya akan memikirkan sebuah konten-konten yang baru yang akan saya tampilkan tapi untuk hal-hal seperti ini mungkin saya akan berhenti pelan-pelan dan juga saya lagi fokus ya dengan Maulid Akbar 30 November seperti itu kita fokus kepada Indonesia emas di tahun yang nanti akan datang Indonesia semakin baik semakin baik semakin baik buang semua orang-orang yang ingin memecahkan daripada NKRI ya tetap bersatu teguh untuk melawan daripada orang-orang yang ingin merongrong NKRI dan mungkin ini saja kurangkan lebihnya mohon maaf selamat menikmati